Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Pemisah Senin kemarin halte Trans Jakarta terbakar di Tendean. Alhasil rutenya pun sempat dihentikan sementara begitu ya. Follow up-nya, polisi hari ini mengirimkan tim pus lapor Baris Kepolri untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Metro TV, Aris Etia. 14 Agustus 2023, halte Trans Jakarta Tendean yang berada di kawasan Mampang, Jakarta Selatan terbakar sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Kejadian ini tentu saja mengagetkan sejumlah pihak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar lokasi halte Tendean ini. Dan sehari pasca terjadinya kebakaran, halte Tendean ini masih belum beroperasi secara normal. Ya, guna mencari tahu penyebab pasti terbakarnya halte Trans Jakarta Tendean ini. Saat ini tengah berada di lokasi tim pus lapor Baris Kepolri, beserta tentunya dari pihak Trans Jakarta sedang melakukan koordinasi bersama terkait dengan akan digelarnya olah TKP untuk mencari tahu penyebab pasti terbakarnya halte Trans Jakarta ini. Tadi sekitar pukul 11.30 berdasarkan pantauan langsung tim pus lapor Baris Kepolri ini tiba di tempat kejadian perkara. Dan saat ini tengah dilakukan proses olah TKP dan kami pun awak media masih terus menantikan bersama-sama seperti apa hasil dari olah TKP pada hari ini. Gendati proses penyelidikan terkait dengan penyebab terjadinya kebakaran halte Tendean masih terus dilakukan pihak berwajib namun layanan operasional dari Trans Jakarta masih berlangsung secara normal. Hal ini dikarenakan PT Trans Jakarta membuka halte sementara Tendean yang berlokasi persis di sebelah halte yang terbakar atau tepatnya berada di bawah flyover Mampang Gatot Subroto. Dan terkait dengan rute perjalanan dari informasi yang kami terima bahwa koridor 13 rute perjalanan CBD Ciledug Tendean ini sudah beroperasi secara normal. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV X10